Hai semua apa kabar selamat datang kembali di YouTube channel keluarga Cemara hari ini aku lagi cuma berdua aja sama Frank karena hari ini kita lapan tahun menikah ya kita lapan tahun udah nikah hari ini terus aku mau ngomongin tentang berdua aja kita ketemu Hoe zijn we met elkaar ontmoet? Papa, vertel Nou, dat is een heel lang verhaal Het was in eind augustus 2013 Toen ging mijn neef trouwen En die trouwde in Leeuwarden Ja En wat bleek Novita Die ik niet kende Was de vriendin Van de bruid En de bruid Dat is mijn neef Ja En tijdens die trouwerij Zag ik Novita voor het eerst En toen ging mijn hart sneller kloppen En de vlinder in Vlinders in de buik En dat was liefde Op het eerste gezicht Ja, dus En toen Frank sama aku Toci Aku sama Frank Ik was niet de eerste Ik zag jou En ik wou maar één ding op die dag En dat was met jou gaan praten Dus ik deed heel erg mijn best om een moment te vinden Om met jou te praten Ja, dat klopt, maar toen was het ook niet zo makkelijk Dat was niet makkelijk Maar dat is wel gelukt En toen heb ik een beetje Gechit-chat Met jou Ja, en waar Jadi kita tuh ngobrol Tapi di depan toilet Karena Karena si Frank tuh emang udah seharian Ngejar aku Untuk ngobrol bareng Tapi gak dapet kesempatan Jadi akhirnya Frank tuh kayak Wah Novita nih Kayaknya mau ke WC nih Aku pokoknya harus ikutin dia Nyoba untuk komunikasi Dan ternyata Aku Aku gak ada Karena aku lagi di WC Terus akhirnya dia pikir Oh yaudah Yaudah deh Gak ketemu Katanya gitu Nah akhirnya dia balik lagi Dari WC Ngeliat aku Taunya aku lagi duduk Di luar WC Lagi nungguin temen aku Yang satu Di dalam WC Nah disitulah Awal mula kita komunikasi ya Awalnya Ja, het was In het Engels Ja We praat een beetje in het Engels Ja bener Kita waktu itu komunikasi Cuma pakai bahasa Inggris Jadi aku sama sekali Belom bisa bahasa Belanda En volgens mij Volgens mij De eerste vraag Die ik jou stelde Was Ben je Familie van Van de Bruid? Ja Jadi dia Dia tuh basa basi banget Dia bilang Kamu Apa Kamu saudaranya Ini ya Pengantin perempuan Nggak bukan Aku temennya Aku bilang Terus Maar niet so lang Gepraat Nee Want wij Wij stonden daar In de kelder Bij de toiletten En ik wou Heel graag aan Nog een keer spreken En toen heb ik Novita gevonden In de Friendslist Van de Facebook Van mijn neef Klop Yang mereka bilang Van Braulof Komt Braulof Tepat Ya Dari pernikahan Jadi itu Dari pernikahan Datang pernikahan Itu peribahasannya Belanda Ehm Now Ehm Aku Mutusin Untuk nikah Setelah 3 bulan Jadi aku Kenal sama Frank Terus Ehm Aku bilang Jadi Frank Masih ngedeketin Ehm Terus aku bilang Aku nggak cari pacar Aku carinya suami Het duurde ongeveer 3,5 maand geloof ik Terus akhirnya Kita mutusin Setelah 3,5 bulan Kita Ehm Nikah Jadi kebetulan Waktu itu Ehm Kita tuh Ehm Oh iya Karena Frank ngajakin tinggal bareng Ya Frank My Om Samen Tapi aku bilang sama Frank Aku nggak bisa tinggal bareng Karena Ehm Karena Kepercayaan kan ya Karena Aku muslim Terus Jadi nggak boleh Terus aku masih Aku mikirin Oh nanti Mama ku di Indonesia Gimana perasaannya Kalo aku tinggal bareng gitu Akhirnya aku Bilang sama Frank Itu nggak boleh Jadi kita harus nikah dulu Baru aku mau tinggal bareng Akhirnya Ehm Ja En toen En toen zijn we getrouwd In Rotterdam Ya Ya En toen hebben we Nog een heel mooi trouwfeest Gegeven In Bandung Ya Ya Akhirnya Aku coba diskusi Sama orang tua Di Indonesia Terus Kakakku Yang cowo Juga Alhamdulillah Mau kasih wali Ke wali hakim En En eigenlijk Dit bos Waar we nu zijn Is een bos Waar wij Wel Vaak wandelde In het begin Van onze relasi Ja 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 disini kita bawa kesini juga ini pokoknya hutan yang punya banyak cerita untuk hubungan kita ya pak untuk relasi jadi setelah aku nikah itu kan Desember 14 Desember itu kita aku langsung hamil jadi aku langsung hamil het was en halverwege September het volgende jaar Sarah Sarah geboren Sarah is wel jadi Sarah itu karena aku waktu hamil banyak berat jadi aku kena apa namanya apa 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 Bawahnya juga celana garis-garis Terus aku pas ngeliat dia tuh Kayak yang wah ini nih cowok Yang ibaratnya Mungkin Punya istri tapi Nggak ngurusin gitu Jadi aku juga nggak tau dan aku nggak sama sekali Nggak mikirin bahwa dia Single karena Udah keliatan dewasa kan Frank waktu itu Aku Bikin pesta juga di Indonesia Tapi kan Aku harus pulang duluan Karena Waktu itu tuh Frank cuma dapet izin kerja 2 minggu Kalau nggak salah ke Indonesia Jadi aku Berangkat duluan Karena aku stay 1 bulan di Jakarta Nah aku pengen tau juga nih Siapa yang Yang keful Toen je eerst keren met my family ontmoet How was it? Ja, ik was nog nooit in Indonesië geweest Ja Dus ik wist eigenlijk heel erg weinig Van Indonesië En Indonesische cultuur Maar ik kwam in Indonesië aan Bij jouw familie En Dat Het was zo hartelijk En vriendelijk En Zachtige Zachte Aardige mensen Ja Het was Ontzettend Het voelde als een warm bad Ja Of een bio van die kamer Zo noemen we dat Ja Dus Jadi Akhirnya Frank dateng Pisah sama aku Tapi alhamdulillah Dia Senang ketemu keluarga En Nou Persiapan untuk pesta Di Indonesia Waktu itu Pesta pernikahan kita Ngusungnya Adat Sunda Karena aku latar belakangnya Adat Sunda Tapi Ya pak Met de klire Van de Braulof We have Belum becam problem Ik pas Ni Jadi aku waktu itu Pakai Perhiasnya Mbak Tata Tata Areiza Terus tuh Aku Coba Semua Pakaian Tapi Yang untuk Frank tuh Banyak yang gak pas Jadi Celananya Kependekan Karena Frank kan Tinggi ya Frank tuh Tingginya 189 En 100 Ne Geneen Taktak Pak U Kret Ya 187 188 Jadi Frank tuh 188 Tingginya Aku tuh Cuma 150 Jadi Kita tuh Beda Banget Tenggiya 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 Hoe oud Zijn we Verschilt? Oh Ja Dat was Dat was Een groot mysterie Voor mij Eigenlijk Toen ik Novita Ontmoette Ja Had ik eigenlijk Geen goed idee Hoe oud Ze nou Eigenlijk Was Maar Dat viel Gelukkig Mee Maar We Verschillen Toch wel Maar liefst 12 jaar Is toch wel Een hoop Ja Kita jadi bedanya 12 tahun Terus Tapi alhamdulillah Sih gak masalah Karena Aku malah ngerasa Dia lebih Dewasa Kan Dari aku Kayak Misalnya Kalau Kalau kita Ada Apa namanya Ada sesuatu Yang harus Didiskusie In Itu Biasanya Frank Lebih Lebih Wais Daripada Aku De Roos Eh Wat Vind Je Wat Vind Je Eh Hoe Voel Je Getrouwd Met Indonesische Vrouw Hoe Voel Je Eigenlijk Nou Eerlijk Gezegd Als Ik Had Geweten Hoe Lief Indonesische Vrouwen Zijn Dan Had Ik Meteen Een Indonesische Vrouw Gezocht Haha Niet Mij Gezocht Indonesis Vrouw That is Well In General Haha 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 Oh my god Haha Hahaha Nah jadi Terus Kita Juga Waktu Kau 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 Dari Dari Satu Tau Eh Dari Awal Awal Itu Kita Udah Emang Bener Serius Terus Kita Sama Sama Bilang Kalo Ya Warum Mood Solang Waktu As Wai Toch So Believe You Only Live Once Tidak Kadang Juga Ya Baya Benid Genug En Med Wajah Tidak Beste Dari Tidak Genug Tidak Bener Juga Bener Pinter Kamu Jadi Ya Jadi Itu Kita Ketemu Dimana Kita Ketemu Di Pernikahan Terus Setelah Tiga Bulan Langsung Nikah Terus Kita Sekarang Sekarang Ketemu 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 Nomor Vier Lihat Mukanya Sifra Enggak Kita Udah Tiga Alhamdulillah Udah Cukup Ya Pak Dari Genug Ya Ya Terus Update Moment Enggak Enggak Udah Alhamdulillah Ini Udah Tiga Cukup Terus Jadi Cerita hidup kita Agak berbeda Sekarang Aku Ya Lagi menikmati Momen Ngurus Anak-anak Sebenernya Hari ini Sama Ngurus Semoga Kita Semua Tetap Sehat Banyak Rezeki Apa Ya Saya Bly Fakus Sama Saya 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 Seguh Saya Selamat Kembali Dan Saya Kan Selamat Selamat Jangan Selamat 12 tahun, terus Frank akhirnya bilang, yaudah coba tanya sama orang tua kamu boleh gak kita serius gitu karena kalau misalnya gak boleh sama orang tua kamu, aku gak mau ngelanjutin hubungan ini jadi sebelum kita mulai lebih baik kita pastiin dulu bahwa ibu kamu setuju gitu maksudnya 12 tahun beda akhirnya aku telfon mamaku, akhirnya aku bilang, bun ya ini ada yang naksir, gini-gini tapi dia maunya serius, terus gimana bun ya gak apa-apa, terus beda 12 tahun, yaudah gak apa-apa karena mama sama bapak juga bedanya, bunda sama bapak juga bedanya, sekitar 14 tahun, katanya gak apa-apa, yaudah yang penting seiman terus yang penting sayang sama kamu, yaudah akhirnya aku bilang sama Frank terus dapet izin deh ya apa-apa ja, en, ehm, dus, eh, omdat jouw vader niet meer leeft ya, yaudah, 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 yaudah teman-teman, nah mudah-mudahan cerita kita ngasih inspirasi untuk kalian ya pak ya, semoga kalian juga dapet energi yang positif dari cerita kita hari ini, bahwa segala sesuatunya tuh jodoh rezeki maut jodoh rezeki maut itu Allah yang atur, tapi kalau kita baik, insyaallah kita ketemu jodoh yang baik ya pak ya terima kasih buat teman-teman semua yang udah support kita sampe hari ini will you eat safe, pak? thank you for watching and thank you for following our family terima kasih juga didengerin cerita-cerita kita ya pak ya jangan lupa subscribe, komen, and like-nya ya bye selamat menikmati selamat menikmati